Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka meninjau venue pertandingan Bosia yang digor FKOR UNS menahan solo Sabtu 12 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan apresiasi kepada Panitia Papernas 17 yang ia sebut berjalan baik, aman, dan lancar. Gibran juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Papernas kali ini lebih baik bila dibandingkan pekan olahraga nasional ataupun. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka meninjau venue pertandingan Bosia di GOR FKOR UNS menahan solo pada Sabtu 12 Oktober. Dalam peninjauannya, Gibran ditemani oleh Ketua PB Papernas DB Susanto dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran mengapresiasi kerja Panitia Papernas 17 yang dianggap telah berhasil mengelola multi-event ini dengan sangat baik. Semula, Pepernas 2024 direncanakan berlangsung di Medan, Sumatera Utara sebagai tempat penyelenggaraan pekan olahraga nasional atau PON ke-21. Karena mengaku tidak sanggup, akhirnya Solo ditunjuk untuk menggantikan tempat pelaksanaan Pepernas tahun 2024 ini. Lancar, kemudian tertib, selama ini tidak ada keluhan dari para peserta. Alhamdulillah, baik penyelenggara murali persiapan, pelaksanaan, dan sampai saat ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada sebuah kemasalahan. Kemudian puluhan tidak ada. Semuanya itu sudah penuh, dipenuhi oleh atlet-atlet, kontingen, dan lain-lain. Ini jumlahnya banyak sekali loh, ada 5 ribuan yang jelas. Sekali lagi, karena ini adalah event yang dadakan. Ini kan sebenarnya satu paket dengan PON yang ada di Sumatera. Ini kan kita dadakan dengan segala resource yang ada, tapi dari panitia sudah bisa berhasil melaksanakan kegiatan ini dengan aman dan lancar. Dan saya kira lebih baik dari PON. Gibran juga menyorot dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga Solo sebagai tuan rumah Pepernas ke-17. Secara khusus, ia mencontohkan tingkat hunian hotel di kota Solo, yang semuanya penuh sepanjang pelaksanaan Pepernas kali ini. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Yoma Suryagi, Kantor Berita Antara, mewartakan.